Halo Darla, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih banget udah mau klik video ini dan bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan masih di diary Satrio Homsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan dan kali ini kita akan membahas tentang kenapa eh kenapa Indonesia belum juga dapat berhasil memenangkan gelar Miss Universe bahkan kita sudah berpartisipasi setidaknya sudah dari tahun 2005 ya aktifnya walaupun di tahun 1996 Mbak Alia Rohali sempat juga diterbangkan ke Los Angeles, California yuk kita langsung masuk aja ke pokok pembahasannya, cus! Nah, seperti thumbnailnya, kali ini kita akan membahas sebuah kenyataan yang terjadi di dunia pageant ini di dunia yang fana ini adalah, tapi sebelumnya subscribe dulu lah untuk mendukung channel ini untuk kelangsungan hidup kita bersama kita awali dulu dengan sedikit mengulas soal ajang Miss Universe ya hari ini setidaknya telah ada lebih dari 3 lusinan loh ajang kontes kecantikan di dunia fana ini beberapa diantaranya terklasifikasi ke dalam ajang mayor sementara yang lainnya mau tidak mau harus menerima pahit getirnya kenyataan dan masuk ke dalam ajang minor dan sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa konten ini saya buat bukan untuk menggiring opini atau doktrin untuk kalian semua ya melainkan saya sedang berusaha berpikir dan mengajak kalian berdiskusi berdiskusi soal apa sih? tentang apa sih? ya tentang sebuah fenomena kontes banting-membanting antara perempuan cantik dari berbagai belahan dunia ini dong tersebutlah wahai engkau ajang mayor bahkan maha mayor di dunia ini adalah Miss Universe kontes yang diadakan sedari tahun 1952 tersebut memanglah seringkali menjadi tujuan akhir para pelaku pageant di seluruh belahan dunia hingga perbatasan sorga banyak negara yang berambisi untuk dapat memenangkan kontes ini dan merebut mahkota utama yang pesonanya mampu membuat setiap wanita menjadi congkak seketika masalahnya disini adalah mahkota keramat nomor 2 di dunia tersebut tau dong mahkota keramat nomor satunya yang mana seolah selalu memilih kepala wanita dari negara yang itu-itu saja sebut saja Venezuela, Philippines, Mexico, India, Colombia, Puerto Rico pertanyaannya adalah ada apa dengan MU? ada apa dengan Miss Universe? sehingga apresiasi untuk negara-negara Asia Tenggara dirasa sangat-sangat-sangat minim bahkan cenderung semacam alergi negara Asia Tenggara disini tentunya di luar Filipin ya padahal perwakilan Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan sudah sangat-sangat-sangat pantas menduduki placement tinggi seperti top 5 bahkan winner sebut saja Frederica Alexis Cole Ayuma adalah dua perwakilan Indonesia yang lebih dari mumpuni sampai detik ini top 10 adalah placement tertinggi untuk Indonesia di Miss Universe setelah bertapa dalam waktu yang cukup panjang dan melewatkan malam-malam sunyi sepertinya aku mulai bisa tergambar sebab musabab apa saja yang menjadi bumbu penyedap gagalnya Indonesia menjadi winner Miss Universe dan bumbu penyedap itu adalah silahkan dicatat ya anak-anak 1. Indonesia dinilai sebagai bangsa yang kurang terbuka atau membuka diri dengan kriteria lomba Miss Universe itu sendiri yuk yuk kita mundur dikit ya gue yang mundur bukan lu ntar lu nabrak lagi ntar belakang lu apaan mending kalau belakangnya ada tembok lah kalau got lu kecebur kita mundur dulu sejenak ke tahun 1996 adalah tahun dimana Indonesia secara luas diketahui mengikuti Miss Universe di Los Angeles saat itu tapi yang terjadi adalah kandidat kita Mbak Alia Rohali justru dipaksa pulang oleh pemerintah Indonesia kala itu seandainya kalian sudah lahir di kala itu seperti saya dan mungkin beberapa dari viewers disini ya saat itu lebih dari 80% warga Indonesia itu mendukung pemerintah untuk memaksa dalam tanda kutip Alia Rohali pulang ke Indonesia loh kalau boleh saya ungkapkan pendapat saya disini tahun itu adalah masa kelamnya dunia kontes kecantikan tanah air setuju nggak pada saat itu mata dunia seolah melihat Indonesia adalah sebuah negara yang kurang mampu melihat sisi baik dari tujuan kontes kecantikan bahkan beberapa pihak seperti seolah melemparkan tuduhan yang menurut saya kejam dalam tanda kutip kejam tuh kayak lakunya isdah liat tuh bahkan menuduh bahwa kontes kecantikan hanyalah ajang pamer badan bahkan maksiat wah gimana tuh nggak kurang kejam nah menurut saya hal-hal seperti ini yang menyebabkan pihak Miss Universe Organization mengalami luka yang berkepanjangan hingga hari ini gamblangnya nih ya Miss Universe Organization kalau bisa bicara dalam bahasa sinetron Miss Universe Organization itu bakal ngomong ya kalau kalian saja mengharamkan anak kalian menginjakkan kaki di rumah saya bahkan kalian memarahi seisi rumah anak kalian itu kalian maki-maki lalu untuk apa saya menghargai anak kalian atau memberikan hadiah kepada anak kalian bener nggak? udah ilfil aku tuh paham nggak kalian sampai disini? nah dan bumbu penyebab alias penyebab keduanya adalah ya sebenarnya sih bumbu penyedap yang kedua atau penyebab yang kedua ini belum terlalu jauh dengan penyebab yang pertama yaitu soal swimsuit soal hukum pemakaian swimsuit dimana sebagian masyarakat Indonesia masih sangat sepertinya alergi dengan penggunaan swimsuit di kontes ini ya di kontes Miss Universe sementara kalau kita mau menilih kebelakang sejarah dari legenda Miss Universe itu sendiri adalah berawal dari ajang untuk mempromosikan produk swimsuit merek Katelina nah kalau persyaratan pokoknya swimsuit saja sudah dipermasalahkan apa iya pihak Miss Universe organization itu mau ribet-ribet menentang pro dan kontra yang seharusnya sudah tidak lagi dibicarakan di hari-hari sekarang ini jikalau Indonesia ditempatkan di placement tertinggi atau bahkan winner ini ngaruh nggak sih? buat aku ini ngaruh banget karena memang itu adalah tujuan pokok dari Miss Universe dan seperti parade swimsuit itu seperti sebuah hal yang wajib karena memang kan tujuan awalnya itu kan dan memang lagi untuk memilih badan perempuan yang proporsional paling gampang ya memang saat mereka menggunakan swimsuit nggak jauh-jauh deh aku sendiri kalau seandainya sedang memilih hot pick, hand pick gitu ya hot pick lah ya dikala ada pemilihan apa, ajang apa, ajang apa aku pasti memilih finalis-finalis itu saat berpose menggunakan swimsuit karena disitu dapat tergambar jelas bentuk pinggangnya, seberapa lebar pinggulnya seberapa fenomenal body dari kontestan atau kandidat itu sendiri nah kalau itu dilarang, iya repot dong kita lanjut yuk ke penyebab yang ketiga kira-kira apa sih? penyebab yang ketiga adalah kurang bisanya masyarakat Indonesia untuk memisahkan kehidupan beragama dengan kebutuhan kontes disini aku nggak mengatakan untuk ayo kita tinggalkan agama jelas nggak mungkin dong aku seorang muslim dan aku tahu hukum di dalam agama kita agama islam, agama saya itu adalah mengharamkan segala sesuatu yang sifatnya mengumbar aurat terlebih lagi untuk seorang muslimah tetapi disini, jika kamu sudah menentukan diri untuk menjadi peserta kontes ya total aja loh 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 gimana nih maksudnya? maksudnya gini loh ketahuilah wahai engkau manusia hai manusia tetetet... hukum di dalam agama islam itu jangankan memakai bikini dan ditonton jutaan mata di seluruh penjuru dunia Ya jelas aja itu dosa, jelas aja itu haram Tetapi kalaupun kamu tidak memakai bikini dan kamu memamerkan wajah kamu Kecantikan kamu di depan jutaan laki-laki di luar sana itu pun sudah sebuah dosa Nah jika kamu sudah memilih untuk mengikuti kontes ajang kecantikan Artinya apa? Kamu sudah siap dengan konsekuensinya Dan disini harus kita mau menerima konsekuensi dimana kita harus berbikini Jadi bukan saatnya untuk ngomongin agama di atas panggung kontes Ini bukan berarti aku mengajak kalian untuk ikut kontes menjahui agama Apalagi mengatakan bahwa kontes kecantikan lebih baik daripada perintah agama ya Tetapi bagus jikalau seorang muslimah itu sudah menentukan untuk menutup auratnya secara kafah Secara utuh, secara total itu bagus-bagus aja Tetapi di saat kamu masih menentukan diri sebagai seorang peserta kontes Tentunya kamu siap dengan segala konsekuensinya Dan penyebab yang keempat Sepertinya ini sebenarnya aku agak-agak ragu ya Pihak dari Yayasan Putri Indonesia harus mengutarakan secara verbal Permintaan maaf kepada Miss Universe Organization Atas apa yang terjadi di tahun 1996 Sehingga pihak Miss Universe Organization Merasa yakin bahwa seandainya placement tinggi itu diperuntukkan untuk perwakilan Indonesia Bahkan gelar Miss Universe itu diraih untuk Indonesia Walaupun perwakilan Indonesia adalah seorang muslimah sekalipun Tidak akan terjadi apa-apa Dan kita harus bisa meyakinkan pihak Miss Universe Organization Bahwa Indonesia hari ini Dunia pageant hari ini di Indonesia Sudah berbeda jauh dengan tahun 1996 Setuju dengan saya? Intinya ya Darla Disini saya ingin mengatakan bahwa Sepertinya pihak Miss Universe Organization itu Tidak mau ribet-ribet yang berkepanjangan Dan membahas hal-hal yang sudah seharusnya tidak dibahas hari-hari ini Seperti halnya aurat, masyiat, kemudian swimsuit Yang seharusnya tuh udah berjalan seiring sejalan aja Ya mereka berpikir bakal ribet kali Kalau seandainya memilih pemenang dari perwakilan Indonesia Dan setelah itu mengundang kontroversi Indonesia sendiri Masyarakat seluruh bangsa Indonesia Yang jumlahnya itu ada berjuta-juta jiwa ini Dan lebih lagi kalau sudah begitu Biasanya kan disusul oleh protes-protes Dengan negara Islam di seluruh dunia kan Akhirnya menimbulkan masalah bagi pihak Miss Universe Organization Sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi dasar pemikiran Pihak Miss Universe Organization Tidak pernah meletakkan seorang muslimah Ke jajaran placement tinggi top 5 Atau to last 10 Atau bahkan winner Top 5 aja gak pernah apalagi winner Ya pada akhirnya kita harus menelan pil pahit Dimana top 10 adalah placement tertinggi sejauh ini Penyebab yang terakhir menurut saya Menurut versi saya adalah yang terjadi di tahun ini Misalkan pandemi tidak terjadi Kita sedikit berandai-andai Seperti kita ketahui bahwa Miss Universe Akan mengadakan ajangnya di negara Israel Dimana seperti kita tahu Sepertinya pihak Miss Universe Organization Menjalin persahabatan yang sangat baik Dengan pihak Israel Sementara Indonesia sendiri Belum mengakui keberadaan negara Israel Dan ini seperti menjadi semacam masalah Ya kita lihat aja lah Gak usah jauh-jauh di kolom komentar lah Pasti ada yang pro dan kontra Ada yang mengirim dan ada yang tidak Ada yang mengakui Israel sebagai negara Ada yang tidak Kenapa sih? Gak dipisahkan aja Dengan kedaulatan dan urusan negara ini Dipisahkan dengan urusan kontes dan ajang kecantikan ini Sehingga pihak Miss Universe Organization itu Merasa pihak Indonesia itu Tidak mempersalahkan hal tersebut Tidak mempermasalahkan Dan tidak mencampur adukan Antara politik dan dunia pageant Intinya itu aja sih Dan kita perlu waktu lah Untuk meyakinkan mereka Kita tidak bisa memaksakan Segala sesuatu kehendak menurut kita Dengan waktu yang secepat-cepatnya Ya segala yang dipaksa itu kan Gak baik ujung-ujungnya Dipaksa itu sakit Bener gak salim kili Celek Nah Menurut kalian gimana? Kalau kalian ingin berkomentar lain di kolom komentar Seperti biasa kolom komentar selalu terbuka Untuk kalian semua Dan jadikan kolom komentar menjadi kolom diskusi kita semuanya Bagi yang setuju silahkan Yang tidak setuju silahkan Sampaikan pendapat dengan cara sopan Dan tanpa menyinggung perasaan orang lain Oke darlah Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa subscribe Agar aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang sifatnya Inspiratif, informatif, edukatif, dan entertaining tentunya Dan sekali lagi saya ingatkan konten ini saya buat Bukan berarti saya ingin menggiring opini Atau mendoktrin kalian semuanya ya Aku cuma ingin mengajak kalian berpikir dan berdiskusi Sebagai sesama pecinta kontes kecantikan Sebagai sesama seorang pageant lovers Indonesia Pageant lovers sejati yang sesungguhnya Apakah sudah benar kira-kira? Kalau mau ditambahkan silahkan Kalau ada yang harus dikurangi silahkan Mohon maaf Jika aku ada salah-salah kata Atau salah-salah pemilihan kata Karena kesempurnaan hanya milik Allah Dan kesalahan, kekurangan, kekurang ajaran adalah milik saya Dorce Show 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 Oke ya Darla Aku berharap kalian sehat-sehat selalu di sana Dan senantiasa merindukan saya Seperti hal yang saya merindukan kalian Dan jika ada di antara kalian yang sedang sakit Saya berdoa sekuat tenaga Sepenuh hati Untuk kesembuhan kalian Begitu kalian mengeklik video ini Kalian langsung disehatkan jasmani dan rohani Begitu kalian mengeklik video ini Yang tadinya miskin Langsung dibuat kaya raya oleh Allah SWT Dan jika ada di antara kalian yang memiliki ide-ide konten Seperti apa yang harus saya buat Dan topik-topik pembahasan apa Yang sekiranya seru Silahkan juga ditambahkan di kolom komentar Karena kolom komentar senantiasa terbuka seluas-luasnya Untuk kalian semua Untuk menampung aspirasi dan pendapat kalian semua Karena aku cinta kepadamu Para viewersku Engkau lah cinta sejatiku Seperti halnya Engkau mencintai konten-kontenku Dan sekali lagi mohon maaf Jika ada kesalahan yang saya ungkapkan di dalam konten ini ya Dan aku sudah pasti tidak sabar Menemui kalian di konten-konten berikutnya Untuk menyampaikan konten-konten yang inspiratif Edukatif, informatif, dan entertaining Oke, sampai ketemu di video berikutnya Salam semakin viral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax